Intro Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Ruben Onsu dan Sarawin Dahtan Bahtera rumah tangga Ruben teranjam kandas setelah dirinya mendaftarkan rugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Bugatan yang didaftarkan pengacara Ruben, Minola Sebayang ini telah diterima pada 11 Juni 2024 lalu dan sidang pertanian akan dimulai pada 9 Juli mendatang Intro Sebelumnya Sarawin Dahtan sempat menampik keretakan dari rumah tangganya Bahkan ia tetap berusaha membela Ruben dan anak-anaknya yang diterpah isu tidak sedap belakangnya Intro Ya aku tuh sebebas salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran Bentar-bentar aku dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi Bentar dibilangnya aku bugat lagi Jadi semuanya aku serba salah Jadi kalian tolong juga Karena aku juga seorang ibu ya Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka Aku berusaha lalu ada buat mereka Jadi tapi anak-anak gak bisa aku baca terus buka 4 jam apa yang mereka lihat Jadi tolong jangan dibuat tanggal terus lagi Meski hubungannya telah di ujung tanduk Ternyata Ruben memiliki cerita perjuangan tak mudah untuk mendapatkan Sarwenda Apalagi ia pernah ditolak hingga 4 kali Sebelum akhirnya hati mantan personel Ceribel tersebut luluh Diketahui Ruben jatuh cinta ke Sarwenda pada pandangan pertama Mereka dipertemukan pertama kali di backstage saat hadir pada sebuah acara Dengan mengenakan polo merah terlihat Ruben berseri-seri kala bertemu Sarwenda Ruben dan Sarwenda kemudian berpacaran selama 10 bulan Pertunangan mereka pun dilangsungkan pada 11 Agustus tahun 2012 lalu Ruben menikahi Sarwenda 14 kemudian Tepatnya pada 22 Oktober tahun 2013 Setelah Hasmi menikah perlu penantian selama 2 tahun hingga mereka memiliki seorang buah hati Pada 5 Juni 2015 anak pertama mereka lahir dan diberi nama Thalia Putri Onsu 4 tahun berselang dari lahirnya anak pertama Lahir anak kedua mereka Thalia Putri Onsu pada tanggal yang sama Yakni 5 Juni 2019 Beberapa bulan usai Thalia lahir Ruben dan Sarwenda memutuskan untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Betran Beto Berawal dari Betran yang hadir di program acara yang dibawakan Ruben Akhirnya Betran diangkat sebagai anak oleh Ruben Apal muasal akhirnya Ruben memutuskan untuk membuat Betran menjadi anggota keluarga Awalnya tuh kenapa? Itu ini mungkin saya akan sedikit cerita tapi singkat Awal itu kan saya bawa acara di talk show saya itu Saya ketemu sama Betran terus Mbak Jessica Desaratu itu bilang lu producerin anak ini deh Karena saya itu kan Irvan saya itu kan bekerja di perusahaan pangan ya Jadi producerin tuh saya gak punya gak ada feelnya pada saat itu Karena Wenda pun pada saat dia bernyanyi itu banyak diurut Isu perceraian Ruben dan Sarwenda memang belakangan santer dibicarakan Meski telah ditepis oleh pihak keluarga dan kuasa hukum Ruben Onsu sendiri Namun pada 24 Mei tahun 2024 lalu Minola sebayang mengakui tengah berdiskusi terkait keberlangsungan Bahtera rumah tangga Ruben Minola menjelaskan bahwa hubungan Ruben dan Wenda sedang tidak baik-baik saja Namun Minola tak menjelaskan apa alasan Ruben membuat cerah istrinya Konsultasi-konsultasi kan biasa lah Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info Tapi kalau terkait dengan masalah anda sekarang juga dibangun rumah baru Ya itu mungkin ya Apakah itu berkaitan dengan masalah rumah yang baru lagi dibangun dan belum selesai Orangnya kita tidak tahu Tapi kalau secara spesifik tentang pisah rumah saya belum dapat Tapi terawar keberapa selada rambangan yang menangani? Saya Beberapa waktu yang ada ya Komunikasi tersebut bersatu rahmi Dia sibuk, saya juga sibuk Jadi artinya kalau bertemu secara langsung sih kita bertemu lagi Lebih lanjut dalam poin gugatannya Ruben tidak mendapat hak lasu anak maupun harta gondisi Menariknya sebelum Ruben melakukan gugatan cerai Ada sebuah vlog yang menampilkan kebersamaan mereka Terlihat Ruben yang sero indah dengan menghadir bisul da'awi Terlihat Ruben yang sero indah dengan menghadir bisul da'o'i Bahkan mereka terlihat tetap berusia Meski beberapa hari kemudian Ruben melakukan gugatan cerai ke istrinya Lalu bagaimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!